Intro Pada hari Rabu 10 Juli 2019, dalam memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-73, Polres Solo menggelar upacara Bayangkara di Alahan Panjang. Tepatnya acara ini diselenggarakan di Polsek Alahan Panjang, Lembah Gomanti. Acara ini diikuti oleh personil Polri, TNI, para pejabat, dan masyarakat setempat. Setelah selesai upacara, dilanjutkan dengan acara penyerahan berbagai piagam penghargaan kepada anggota Polri yang berhasil meraih beberapa prestasi dalam berbagai bidang. Bupati Solo Gusmal menjelaskan, diharapkan dalam hari jadi Bayangkara ini dapat membuat kita semakin cinta tanah air, menghargai tanah air, dan dapat menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Selain menggelar berbagai event di Mapores Solo, Awal Juli lalu, sebanyak 32 personel Polres Solo Arusuka mendapatkan kenaikan pangkat di hut Bayangkara ke-73. Kenaikan pangkat seluruh bintarah tersebut dilantik oleh Kapores Solo AKBP Feri Irawan di lapangan Polres tempat. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Restor Solo, karena pada hari ini secara hikmat tak pernah kenupacara dalam rangka memperingati hari pulang tahun Bayangkara yang ke-73. Semua personel hadir, tempat masyarakat juga hadir, perani imamak, para bunuh kanduang, para pemimpin di tingkat kecamatan dan tingkat negari, semuanya pada hari ini. Karena itu, perlu kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Restor Solo. Dari Solo, Terlalu Liputan, AIN News melaporkan.